Studi kasus tentang gambar Frabuddha Dhamma Chakra. Ada tiga langkah utama dalam proses pengecoran patung Buddha. Satu, pembuatan patung dari tanah liar. Dua, pembuatan patung dari lilin leban dan tiga, pengecoran logam emas. Langkah satu, memahat cetakan tanah liar. Langkah ini diawali dengan menggambar bentuk patung Buddha. Di atas kertas, untuk menghitung ukuran patung dan mencari posisi untuk mengetahkan baja. Penyangga Kemudian pemahat membuat sketsa model tiga. Dimensi menggunakan plastisien dan mengembangkan model tersebut hingga ukuran yang diinginkan. Ukuran patung, atau dalam hal ini patung Frabuddha Dhamma Chakra, adalah dua kali ukuran orang biasa. Dengan menggunakan rasio 1 banding 10 dari model aslinya. Langkah dua, memahat cetakan lilin leban. Ada dua teknik berbeda dalam memahat cetakan lilin lebas. Cetakan potongan dan cetakan penghancur. Dalam pembuatan patung Frabuddha Dhamma Chakra, pemahat menerapkan metode yang terakhir, yaitu cetakan penghancur. Dan berikut ini adalah rincian proses pembuatan cetakan penghancur. Langkah tiga, pengecoran logam emas. Logam yang umum digunakan dalam tahap pengecoran ini adalah kuningan, tembaga, atau perunggu. Tahap pengecoran ini biasa disebut dalam bahasa Thailand sebagai penuangan emas. Umumnya, pengecoran dilakukan dengan upacara keagamaan. Berikut ini adalah ringkasan proses pengecoran patung atau proses penuangan emas. Mungkin kita udah tahu patung ini, kegunaannya buat apa ya? Gimana menurut kalian dot-dot-dotunit atau tidak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!